Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizon ya Kembali lagi gue dengan wali kota di kota Levittown ini cuy Jadi bisa dibilang kemarin itu gue baca-baca komentar ya Ada yang bilang katanya, lo sadar gak bang? Kalau misalkan yang merah ini menandakan jalannya itu rawan kecelakaan cuy Kalau yang merah-merah gini, tapi kalau yang hijau-hijau gini jalannya aman Pokoknya kalau makin merah gini, ini rawan kecelakaan Oke, terima kasih banyak masukannya Dan tentunya kata dia solusinya adalah coba lo nge-build ini Nge-build bangunan yang namanya maintenance, ini ya Road maintenance depot Katanya nanti bakal diperbaiki buat jalan-jalan yang kondisinya memang kurang layak dan lain sebagainya Oke, kalau gitu gue akan coba nge-build ini dulu Dan sekarang gue tuh bingung ya, dimana naro yang pas gitu loh Untuk naro hal-hal kayak beginian, gue masih belum tau Gue taro di sebelah sini aja kayaknya ya, gue gak tau ini Bagus atau enggak, taro di sebelah sini gue gak ngerti Tapi oke, gue taro di sini aja cuy Oke, road maintenance department Ini apa ini by the way, tambahin aja gue gak tau itu apaan Oke lah kurang lebih seperti ini cuy, gue udah mulai nge-build Dan ini juga bisa lah ya kalau dideketin rumah warga Gak terlalu berisik gitu loh noise Populasinya gak terlalu berisik banget, kantor-kantor kayak gini Santai aja Dan di lain sisi gue bakal coba lagi Untuk Ini gimana cara perbaikannya? Oh otomatis bakal ada kayak gini ya Road maintenance Nah ini kendaraan-kendaraannya nih Gue baru tau tapi terima kasih banyak ya yang udah ngasih saran ke gue Terima kasih banyak ini membantu sekali Oh iya dan tentunya gue tuh Di video kali ini gue pengen banget namanya nge-rebuild ulang ya Soal pabrik yang di sini Karena kacau banget cuy pabrik di sini Bener-bener kacau banget gitu ya Jadi ini bakal gue hancurin semua kemungkinan besar Dan gue rebuild ulang Tapi sebelum itu gue akan coba untuk buat kerangka-kerangkanya dulu Dimana di sini Gue bakal coba buat jalan kayak gini ya Hmm bentar gue bakal coba buat jalan kayak gini Ini gue lurusin dulu aja White Nah ini gue lurusin sampe mentok Terus ini gue sampe jalan kesini Dan ini bakal gue lebarin semuanya Oke Nice Kurang lebih seperti ini Dan ini juga bakal gue lebarin Oke Gue buat kerangka-kerangkanya dulu cuy seperti ini ya Kurang lebih Jalan ini udah nyambung Jalan di sini udah mulai nyambung Ini pengen gue hancurin sebenernya Karena Hancurin aja ya Nice Ini gue hancurin aja jalan di sini Lingkaran-lingkaran di sini juga bakal gue hancurin Hancurin Good Jadi biar kalau mereka mau ke kantor Atau ke perusahaan Atau ke pabriknya lewat sini semua Memang gue sedikit agak jauhin si jalannya Tapi ya oke lah Terus ada juga yang nyaranin gue untuk buat KRL Ya Nanti deh Untuk buat KRL Itu gue masih belum ngerti cuy Caranya gimana Masih bener-bener belum paham gue Tapi nanti gue akan coba untuk Pelajarin dulu Gimana cara buat KRL Dan lain sebagainya ya Gue masih belum begitu paham soalnya Oke lah Kalau begitu White Gue bakal coba dulu Untuk rebuild yang di sini Karena ini Kacau balau banget cuy Fabriknya ya Tentunya kalau ini gue hancurin sih Pasti bakal Bakal ngeganggu soal keuangan gue Tapi aman lah ya Ini kita Gue rebuild dulu cuy Bentar Oke teman-teman semua Ini kondisi jalan Udah mulai gue benerin semua ya Udah mulai gue benerin Eh apa Udah mulai gue hancurin semua Fabrik di sini Dan ini gue pause dulu Bentar Nah gue akan coba Untuk nge-rebuild Posisi di sini ya Gue bener-bener Pengen coba nge-rebuild cuy Oh ini miring ya bangunannya Oke lah Biarin aja cuy Kalau dimiring ya Gak masalah Untuk jalan di sini Ini harus gue gedein juga sih Kayaknya jalan-jalan sini Enak kita gedein aja ya Oke Oke ini gue udah buat jalan disini Dan ini gue hancurin dulu bentar Gue pengen buat perusahaan Atau Fabrik kan Yang jalannya gak terlalu banyak cabangnya cuy Jadi jalannya itu Bener-bener cuman lurus-lurus gitu doang aja ya Jadi gue gak mau banyak cabang-cabangnya cuy Bentar Hmm Ini gue bener kan jalannya Tapi kenapa gak lurus Tapi oke lah biarin aja Terus di sebelah sini Gue pengen buat juga Kayak gini ya White Bentar Oke good Seperti ini Dan ini bakal gue buat Kayak gini Dan ini gue buat lurus Kayak gini cuy Eh ini miring ya White White Kenapa Isk perfectly White White Yang Speaker 45 Bet Bener Oh Just Super Oke teman-teman semua kondisinya udah mulai jadi ya dan seperti ini cuy Jadi ya gua akan coba untuk buat parkir. Perlu nggak ya pabrik parkir? Coba deh gua kasih tempat parkir dulu white Bentar gua kasih tempat parkir dulu nanti kalau misalkan dia nggak butuh tempat parkir gampang nanti bisa gua hancurin ya white Yang penting udah gua kasih tempatnya dulu aja cuy jadi mereka kalau mau parkir mau apa ya ada tempat gitu ya white Nah ini boleh gua taruh disini parkir Oke ini emang nggak ada jalan lagi terus ini gua labasin dikit lagi aja bentar Yaitu tempat parkir ya Nah gua labasin kesini aja sih kayaknya Oke Lalu lurus nah ini gua kasih tempat parkir juga pokoknya gua pengen ada tempat parkir cuy Jadi biar kesan kayak rapih gitu ya tapi nggak bisa cuy Pake yang kecil baru bisa sih oke jadilah Pake yang kecil jadilah ya Kurang lebih seperti ini cuy Kondisi tempat parkirnya Nah gua kasih dua deh Oke Oke Hmm Terus Gimana kalau parkirnya disini aja ya parkirnya ya Gimana kalau parkirnya disini aja cuy Yang itu nggak usah Nah parkirnya dua aja jadi gini nih Karena konteksnya yang disini bisa dipakai buat tempatin bangunan baru Oke ini gua hancurin aja dulu Ini kan udah ada dua anjir Dapat parkirnya Ngape Nah udah itu gua kasih disini pabrik aja Aduh Nah Oke lah kalau begitu ya jadi ini pabrik Parkirnya disini Bisa gua relokasi nggak sih Mau gua agak siniin dikit aja oke Ini sama gua pindahin sini Dan gua buat satu lagi jadi tiga tempat parkir ya Mudah mudahan aja diisi ya Mudah mudahan sih Oh kebanyakan malah nggak bagus juga cuy Kayaknya kebanyakan malah nggak bagus juga deh Oke Kurang lebih seperti ini cuy Kondisi tempat parkir Anjir ada kebakaran bro Buru 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 Pemadam kebakaran mana Gua harus buat pemadam kebakaran sendiri disini cuy Bentar Gua tahu betul Ini kan jangkauannya pasti tuh Susah kan dijangkau sama pemadam kebakaran kan Jadi disini gua buat pemadam Satu lagi ya Pemadamnya gua taro di sisi sebelah Kebelah sini aja boleh deh ya Kebelah sini aja deh boleh deh Nah oke Itu ada kebakaran anjir Buru buru pak Ada kebakaran di ujung pak Ayo langsung segera kan segera kan Anjir belum ada pekerjanya cuy Masih harus ngerekrut dulu Ya oke lah kalo gitu ya Ternyata kalo kondisi jalan kayak gini Gua harus sediakan yang namanya ya Pemadam juga ya Jadi biar aksesnya itu jauh lebih cepat Karena kalo nunggu dari kota sini kelamaan cuy Hmm baiklah kalo gitu Tapi disini konsumsi atau kebutuhan dari pabriknya sendiri Sudah mulai Sudah mulai teratasi ya Sudah mulai teratasi Jadi disini gua coba build lagi Faction pabrik lagi cuy Good Hmm tempat parkir disini Udah ada kan Aman Jadi ini gua buat lagi aja Nice Sama ini Dari apa sih Dari komersial Komersial juga butuh nih Good Dia minta dibuat lagi komersialnya Boleh komersial lagi Nice Hmm Kalo komersial udah gua buat disini agak banyak loh Ini bisa gak 2 strip gini komersial Gak bisa ya Gak bisa cuy kalo cuma 2 komersial Bisa rumah tapi gak mungkin gua bangun rumah deket pabrik ya Kalo rumah bisa 2-2 apa 4 petak gini Tapi kan gak mungkin kan Oke lah kalo begitu cuy Hmm White Oke kebutuhan komersial juga udah selesai Tinggal gua kasih kebutuhan untuk rumah ya Hmm okelah ini mungkin udah ditanganin Belum ditanganin juga ya Belum cuy belum ditanganin Mungkin karena jalannya labirin gini ya Jadi sedikit sulit juga mereka Untuk nanganin kebakaran disini cuy Gue buat labirin labirin gini Mantap gak tuh Oke lah kalo begitu cuy Oh sampe rata bangunannya kebakar dan gak dateng sama sekali Sorry 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 Karena konteksnya emang Gak ini ya Curin aja deh Gak apa Eee Kelamaan gitu kita datengnya Karena gua juga gak nyiapin ada pemadam kebakaran buat di sektor kayak gini cuy Gak expect gua kalo bakal kebakaran gitu loh Oke lah kalo gitu ya Pentingnya pemadam kebakaran Mungkin akan gua buat 2 juga Di sektor sebelah sini Ya itu ngitung open lapangan pekerjaan juga lah ya Karena disini juga merah dia tuh Tuh ini merah Jadi harus gua buat satu lagi Untuk di sebelah sininya Nah gua bisa taro Di sisi sebelah sini Bisa juga sih sebenernya Agak masuk ke dalem ya Tidak masalah sebenernya bisa cuy disini Atau disini juga bisa nih Deket parkiran Boleh deh sini aja deket parkiran ya Jadi biar mereka juga merasa aman gitu kalo ada pemadam kebakaran ya Gak kayak gini anjir sampe rata dengan tanah kocak Oke ini gua hancurin dulu biar di build ulang Oke kurang lebih seperti ini cuy untuk di bagian perpabrikan udah mulai gua coba berbenah atau udah mulai coba gua benerin Dan terus ditambah lagi Gua juga kayaknya harus buat rumah sakit Klinik disini Karena kan ya Kalo misalkan gua gak buat klinik disini nanti kelamaan dateng ya Jadi gua mutuskan untuk buat klinik disini aja Nih Oke lah kalo begitu Kliniknya kalo gak gua taro disini aja deh Nih Kliniknya gua taro disini aja deh kalo gak Ini ya good Klinik gua taro disini dan bisa nge backup semua kan Aman kan Aman 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 Oke Dan ini seperti biasa mungkin gua harus upgrade juga untuk kondisi ambulan Biar makin luas gitu ya Ambulannya makin banyak gitu karena tempat parkir Oke lah kalo begitu cuy Permintaan pabrik lagi-lagi meningkat lagi Jadi kita langsung aja Check this out ya Tuh langsung build pabrik lagi cuy Hmm Menarik Tepang ini aja masih gak kekurangan karyawan loh anjir Udah minta lagi aja pabrikannya Ya oke lah Yang penting suka-suka mereka aja Yang penting Lapangan pekerja terbuka luas ya Bentar Ini bisa gua buat parkiran gak disini Gak bisa ya kalo buat parkiran gua ngegusur cuy Hmm Oh ya deh ngegusur satu gak masalah ya Ngegusur satu maka gak ngaruh cuy Oke lah kalo begitu Oh ini gak bisa nih Ini gak bisa ini gak bisa Ini harus hancur aja Ini gak bisa ini gak Oh bisa bisa jadi pabrik juga ya Kecil jadi pabriknya Gak masalah cuy Yang penting tempat parkir di belakang sini Menarik Oke lah kalo begitu Mudah-mudahan aja gak macet ya Kita lihat aja nanti cuy Bakal macet atau enggak sepadet ini soalnya Oke Ngarik Gua akan coba untuk build lagi tentang perumahan lagi disini Yaitu request-an dari ini ya Request-an dari sini Demand disini Nah ini akan gua penuhin dulu kebutuhannya Dimana ini ada Rumah-rumah kayak gini Demandnya minta yang apa nih Yang medium density Gua kasih aja medium density nya di sektor sini Nice Oh tapi jangan semua cuy Bentar 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 Ini harus ada yang gua ilangin dulu Nah itu sengaja pojok gua ilangin ya Sengaja pojok sini gua ilangin Nah gua isi tempat Parkir gua gak tau sih sepenting apa tempat parkir ya Ya gua gak tau cuy Tapi yang jelas kayaknya penting banget gitu parkir ya Gila Kayaknya penting banget parkir Jadi ya gua harus kasih tempat parkir juga Terus di lain sisi ini gua kasih kayak Rumah bisa gak Satu petak doang gak bisa ya Jadi gua kasih ini aja deh Oke ini gua buat tempat parkir juga disini Terus disini ini adalah kebutuhan rumah buat yang Kayak gini cuy Nah gua gak tau ini nurunin yang mana ya Oh nurunin yang hijau nya hijau gelap ya Nah ini gua buat disini aja cuy White Biar permintaan yang hijau gelapnya turun dulu Terus udahnya gua buat yang kayak gini Ini nurunin yang mana by the way kalo yang kayak gini Bentar ya Ini oh ini nurunin yang atasnya Oh ini bawahnya toko ya Bawahnya ini kayak tempat usaha Atasnya tempat tinggal Anjir roko cuy Gua baru tau nih Ternyata turun semua nih Oke lah kalo begitu ya gua baru tau Ini tempat parkir sengaja gua buat di sektor sebelah sini Hmm Oke lah kalo begitu ya Wait 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 Ini mungkin gua cepetin dulu aja sebentar Oke Tuan-tuan semua Kondisi kerangkanya udah jadi ya Dimana ini khusus buat perumahan cuy Khusus buat perumahan disini Eeeh Tapi nya gak akan perumahan semua Karena gua bakal buat yang namanya Kayak pemadam kebakaran disini Udah itu kayak sekolahan juga mungkin akan gua build disini juga Atau kesehatan juga bakal gua build disini gitu Karena ini kan butuh banget nih kesehatan Karena kan posisinya labirin-labirin begini ya Jadi ya gua Pasti bakal ngasih ya soal rumah sakit kayak gini dan sebagainya cuy Wait Hmm Gua bakal taruh rumah sakit di ujung sini banget Nice Oke Dan seperti biasa ini gua upgrade biar ada ambulan depotnya Dan untuk ruangannya gini aja Tambahin satu ya Extend ruangan satu lagi cuy Oke Dan sekarang kebutuhan perumahan disini Gua langsung build aja Dimana kan gua pake yang kayak gini White Ini perumahan Oke Tapi untuk pendidikan disini aman gak Wah pendidikan juga butuh cuy Pendidikan juga butuh Di sektor sebelah sini Hmm White Gua bisa taruh pojok sini soal pendidikannya Dan untuk bangunan tambahan Mungkin gua bisa build disini Oke Ini gua tambahin Aduh Nice Oke Kalau begitu ya Cukup ya Cukup cuy Bisa seperti ini Dan baik lagi Kita sekarang ngebuild rumah lagi Dimana rumahnya bakal gua taruh sini Sini Ya kan Oke Ini jadi rumah juga boleh Sini juga rumah Tapi Gak ada tempat parkirnya ya Gak ada tempat parkir cuy Kayaknya mereka juga butuh tempat parkir sih White Gua harus kasih Ini udah tempat parkir sih sebenernya disini ya Ini tempat parkir Cuman gua harus pakai tempat parkir lagi kecilan ya Bentar Gua harus kasih tempat parkir kecil-kecilan aja Gak usah terlalu besar-besar banget Yang penting ada ya Nah good Satu Sudah itu Di sektor sini ada lagi Dua Oke Dan disini Boleh deh ya Tiga Empat Terus Di pojok sini boleh Di pojok sini juga boleh Di pojok sini juga perlu Ini perlu Ini ancurin aja sih Oke Nice Sekarang kita akan coba ngebuat lagi rumah-rumah lagi white Tapi lu bisa kasih tulis kolom komentar aja ya Efek rumah kayak begini ini apa gitu Kalau jalan-jalannya kayak begini Ya lu bisa tulis di kolom komentar ya Apakah ini bakal Rusak atau gimana Lu bisa tulis di kolom komentar aja Nanti bakal kita perbaiki ya Kalau misalkan emang ini gak worth it gitu loh Ini rumah kecil bisa deh kayaknya Tuh kalau rumah itu rumah kecil-kecil gini bisa cuy Cuman dua petak dan lain sebagainya gak ada problem ya Gak ada problem cuy Hmm Ini gua buat Ini buat rumah Buat rumah Oke Rumah Rumah Anjir Banyak banget nih Oke lah kalau begitu Good Terus ini untuk usaha Nice Oh ini udah gak bisa ya kepadetan sih kayaknya Hmm Oke lah kalau begitu mungkin upat usaha bakal gua pindah lagi Di bagian sisi sebelah sini Nah ini masih kosong nih by the way Nah gua bisa taruh sebelah sini sih buat usaha ya Nice Oke Oke kalau gitu ya Kebutuhan rumah juga udah mulai dikit Jadi ini gua cepetin dulu aja Sembari gua ngisi kebutuhan lagi Yang ada oh mereka juga banyak buat-buat pabrik tapi gak ada yang bekerja ya Gak ada yang bekerja di pabriknya cuy Karena mungkin kebanyakan pabrik sih anjir Jadinya kayak begitu ya Hmm Oke lah kalau begitu White Gua akan coba buat pabrik dulu disini Hmm Menuhin ini Satu Dua Ini warna ungu ini apa artinya Hmm Gue gak tau ini apa artinya warna ungu gini ya Kalo tau bisa tulis kolom komentar ya Oh Grounded Groundwater deposit Oh ini tempat air ya Oh ungu ini tempat air cuy Jadi gua bisa bangun perusahaan air disini Nanti gampang gua bisa taruh sebelah sini juga aman ya Gak ada masalah itu mah Aman banget Oke ini udah gua kasih bangunan lagi Dan ternyata Komersial Dia membutuhkan banyak tempat Ini apa no medical supply Terus gimana cara biar ada medical supply nya Ehm mungkin tunggu aja kali ya Karena gua juga gak tau gimana caranya biar ada medical supply gitu Gua masih belum tau Hmm White Oh ini jalan rawan kecelakaan katanya ya Oke Oh iya gua belum ada taman anjir gua harus kasih taman dulu bentar Ehm white 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 Gua ini belum buat taman sama sekali cuy Dan tamannya satu hal yang memang harus ya Harus harus ada gitu cuy taman Hmm Sini aja Good Terus Sisi sebelah sini Gua kasih lagi yang ini aja Good Aduh Ini kenapa jadi kena gusur cuy Hmm Gapapa biarin dulu aja kayak gitu Nanti kan diperbaiki lagi perumahan ya Oke lah kalo begini Hmm Hmm Ada taman lagi kayaknya bisa gua build Cukup ya Taman cukup cuy untuk di sektor sini Tinggal ini aja nih kalo mau Gua buat taman di sebelah sini Oke nice Kurang lebih Kurang lebih seperti itu cuy Oke lah Dan ini gua buat residential lagi aja Nice Gua pentokin aja semua Ini residential 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 semua So far oke Hmm Oke kita tunggu aja Sampai seluruh residentialnya jadi ya Wow populasi kita udah mulai meningkat jadi 5 ribu sekarang Oke lah kalo gitu ya Ini jalan udah makin besar Dan lu bisa liat Ini udah perumahan semua Anjir padet banget bangunan sini sekarang Yang tadinya kosong jadi padet banget ya Lu bisa liat cuy Oke ini kenapa ada orang layak terus Tiba-tiba dia drop juga sakit anjir Stress deh kayaknya ya Kayaknya dia stress cuy Dia langsung kayak gak bisa nerima kenyataan Langsung kayak Aduh aku kena serangan jantung katanya anjir Oke lah kalo gitu cuy Bangunannya sudah mulai gua rapihkan Tinggal ngurusin kemacetan yang ada disini aja nih Yang ada disini ya Nah ini bakalan gua harus urusin dulu Yaitu mungkin akan gua kasih bunderan gini dikit aja Hmm good Gua kasih bunderan kayak begini dengan tujuan sih Supaya gak macet ya Ada lampu merah kan Masih lampu merah lagi sih jarakan deket ya kan Hmm hmm Gila kalo begitu ya Ini jalannya gua gedein dikit lagi deh Yang sebelah sini Ini gua gedein aja ya Nah oke good Wah ada yang kena gusur ya Ini rumah kena gusur ya Waduh sorry ya Lagi ada pembesaran lahan soalnya cuy Untuk mengurai kemacetan Gila kalo begitu Cukup lah ya Gini dulu aja Untuk di episode kali ini Ehm Gua mungkin akan belajar-belajar gimana caranya buat transportasi ya Untuk buat transportasi nanti akan gua coba belajar-belajar juga gimana-gimananya Karena Jujur sih Ngatasin kemacetan disini gak ada cara lain cuy Selain menggunakan yang namanya ya Ini ya Selain menggunakan namanya angkutan umum cuy Karena gak bisa kayak gini Bener-bener gak bisa Ini harus gua close juga jalannya Oke lah Kurang lebih seperti ini cuy Kurang lebih ya Bangunan yang gua tempatkan seperti ini Dimana gua buy konsep-konsep labirin Tuh lu bisa liat ya Gak ada lagi yang namanya jalan bercabang-cabang Tapi kalo mau tinggal ngikutin jalan terus aja gitu ya Mengurangi perempatan cuy Kurang lebih seperti itu Dan gua gak tau ini efeknya bakal gimana kalo gua buat jalan kondisi kayak gini ya Jadi yang tau bisa tulis kolom komentar aja Efeknya gimana-gimana Jadi sehingga gua juga mungkin akan bisa perbaiki kedepannya gitu Oke lah kalo gitu gua pamit undur diri dulu Sampai ketemu di next video gua selanjutnya Rihal bermain dari City Skyland ya Kita masih perluasan-perluasan wilayah dulu Jadi bye-bye semuanya